Bank Indonesia Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama membentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia. FSPI merupakan Forum Koordinasi Resmi bagi Otoritas Sistem Pembayaran dan Pemerintah yang dibentuk untuk menyelaraskan program dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran nasional yang sesuai standar internasional. Penandatanganan piagam FSPI dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2015. Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo memandang ketersediaan instrumen dan infrastruktur sistem pembayaran merupakan faktor yang paling penting dalam mengakomodir aktivitas transaksi masyarakat yang saat ini terus meningkat. Instrumen seperti kartu debit, kartu kredit, uang elektronik atau e-money terus berkembang pergunaannya. Diikuti dengan tumbuhnya channel-channel pembayaran baru. Lewat jaringan internet, layanan mobile banking, internet banking, ini semua memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Kuatnya penetrasi internet juga kemudian menawarkan suatu media transaksi berbelanja baru bagi masyarakat secara online yang akrab disebut e-commerce. Nah kita sebagai regulator, sebagai otoritas, jangan kita sampai terlambat meresponsi. Karena kita seharusnya bisa menyusun arsitektur ke depan sehingga semua pelaku bisa mengembangkan dirinya dan konsisten, konsisten baik itu sesuai dengan international best practice maupun untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dari tahun ke tahun sampai dengan akhir Juli 2015 jumlah kartu ATM debit yang diterbitkan mencapai 106 juta lembar. Sementara kartu kredit mencapai 16 juta lembar dan mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu rata-rata 20% per tahun. Demikian pula transaksi uang elektronik tumbuh pesat, terutama disebabkan oleh berbagai inovasi penggunaan uang elektronik dalam berbagai sektor. Antara lain sektor transportasi, perparkiran, pembelanjaan retail, dan sebagainya. Pemerintah yang diwakili tiga kementerian menyambut baik terbentuknya forum yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Menteri Perdagangan menambahkan, dengan berkembangnya inovasi media jual-beli seperti e-commerce, di tahun 2016 jumlah e-commerce diperkirakan mencapai 25 miliar rupiah. Dari pihak Kemendak, ini tentunya mungkin besar kepentingannya kepada e-commerce yang kelihatannya meledak. Jadi diperkirakan e-commerce Indonesia tahun 2013 sudah 8 miliar dolar, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 25 miliar dolar tahun depan. Sementara itu, Menteri Keuangan berharap penyaluran subsidi atau bantuan pemerintah dengan menggunakan kartu dapat dimanfaatkan lebih masif. Diharapkan penggunaan kartu atau alat transaksi non-tunai membuat bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Yang pertama yang harus kita dorong adalah mimpi kita suatu saat yang namanya subsidi atau bantuan pemerintah kepada warganya, itu langsung diberikan melalui sistem pembayaran dan ujungnya adalah cashless transaction dengan kartu. Saat ini Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong gerakan nasional non-tunai demi terwujudnya last-case society. Terima kasih telah menonton!